Bisa jelasin stroke itu apa sih? Saya ambil definisi yang terakhir ya, memang stroke itu adalah suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh karena gangguan fungsi yang akut baik itu vokal maupun global yang disebabkan karena berkurangnya aliran darah ke otak atau terputusnya aliran darah ke otak itu aja ya dan itu terutama aliran darah ke otak yang menuju ke otak dan yang baru ini adalah ke retina mata dan ke gula spinalis jadi dulu waktu saya masih sekolah itu dan dulu taunya otak ternyata tidak hanya di otak saja bisa di ke arah retina mata itu bisa terganggu dan ke medula spinalis makanya ada juga dokter yang mengatakan ini ada stroke mata kita juga heran kok, stroke mata karena memang ada terputusnya aliran darah ke otak ya sebetulnya terjadi secara alami memang vokal usia memang nanti pada waktu ini manusia akan mengalami itu atau memang ada tulang lain, ada penyebab lain? tidak tidak ya itu begini ya sebetulnya terputusnya aliran darah ke otak itu bisa dua macam bisa karena tersebut pembunuh darah ke otak bisa juga karena pecah pembunuh darah ke otak jadi penyebabnya itu nah itu tidak tidak apa namanya tidak ya faktor bawaan juga ada faktor bawaan usia usia ya jadi sebetulnya ada faktor-faktor yang dikatakan faktor resiko faktor resiko itu ya faktor dimana seseorang itu mudah terkena stroke dan faktor resiko ini dibagi dua satu yang bisa dimodifikasi dirubah itu misalnya kebiasaan ya salah satu kebiasaan yang salah ya kebiasaan pola hidup yang kiro yang tidak baik yang tidak bisa dirubah itu ya tadi seperti usia kelas jenis kelamin itu jadi orang usianya yang perkiraan gitu dong 40 ke atas 50 gitu resikonya tinggi untuk terkena stroke dan bagaimana memang makin tua makin mudah seseorang itu terkena stroke tapi karena kebiasaan pola hidup yang kiro jadi sekarang cenderungnya itu orang-orang muda anak-anak muda itu juga terkena stroke kalau ada yang sampai di bawah 20 juga ada tapi itu lebih kegayaan hidup ya iya banyaknya kegayaan hidup oh jadi selain memang waktu usia ternyata transit design dan skandis awal serta IMC Kerbal penyebab stroke itu selain usia memang waktunya dan juga kalau hidup bahkan di umur 20 tahun tadi ada juga iya iya karena mau kehidupan banget maksudnya kan waktu usia muda seperti itu kan harusnya produktif produktif ceria-ceria nya sayangnya malah ada yang cengat gitu selain usia yang muda gitu lah artinya kekurunan juga bisa ya iya kalau misalkan kekurunan itu bisa kenangnya pada saat usia berapa tuh dok oh gak ada gak ada patokan orang seperti itu ya gak ada patokan iya cuman berarti harus lebih dijaga lagi pukul 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 yang akan lumpuh lemes separuh badan hmm bisa separuh badan bisa dua-dua kanan kiri bisa sesuatu satu sisi aja hmm juga bisa mati rasa separuh badan jadi mati rasanya itu ya sampai di wajah sampai di badan jadi bener-bener separuh gitu ya lupupul makanya itu sering arah bibirnya miring ya mas Pak Nah, saran lain nanti kena di sarap pacang bergianuh, budidnya mencok, kiri, saya juga bisa kena ini sarap di lidah, jadi bicaranya itu nggak jelas, pelong, jadi kalau dia nyebut R itu jadi H. Nah, jika sudah pasien seperti itu, apa yang harus dilakukan dok? Atau pada tindakan khusus atau pasien meminginkan bisa sembuh kepal atau bagaimana? Nggak selalu harus operasi ya, sebetulnya kalau ada langkah begitu, sebaiknya seseorang itu harus periksa ke dokter, ke rumah sakit, itu lebih awal lebih bagus. Ya, seperti kita di EMC ini ada CT scan, EDOC CT scan, nanti kalau sudah sampai di rumah sakit dilakukan CT scan, sehingga bisa lebih biasa lagi. Pasti ya, gitu ya, oke. Nanti kalau dia di rumah sakit akan dievaluasi, lalu dicek faktor-faktor resikonya, misalnya periksaan darah, kolesterol, di lantar di semua. Jadi, pada saat pasien sudah mengalami kaset setelah atau mulut yang ditemukan kaya gitu, jadi berbetul masih operasi ya dok ya? Nggak, belum lagi. Jadi, di diakonsa dulu. Diakonsa, nanti diperiksa CT scan, lalu ketahuan. Ketahuan? Iya, untuk pedaran atau penyumbatan. Nah, pedaran atau penyumbatan. Kakika sudah ketahuan nih, contoh kayaknya penyumbatan nih, rata berikutnya? Ya, begini, sebetulnya pengobatan terakhir ini dengan cara trombolisisnya, trombosnya, sumbatannya itu dilisiskan, dicahitkan, dibuka. Tapi, itu syaranya ketat sekali. Jadi, nggak semua orang bisa. Orang bisa, bisa. Bisa, bisa. Cuma, itu juga mungkin perlu persiapan dari rumah sakit ya, yang khusus untuk dipersiapkan untuk itu. Jadi, itu harus kurang dari tiga jam. Oh, penasaran itu sebelum tiga jam, dibawa tiga jam. Ya, paling lambat enam jam, nah. Enam jam ke bawah itu sudah harus dilakukan surat. Ini evaluasi. Kalau setelah tiga jam atau enam jam itu, sudah terjadi kerusakan atau gila? Sudah terlambat juga harusnya. Sudah terlambat. Wah, ini sangat penting banget buat masyarakat kita, kadang-kadang kalau yang stup tuh dirawat di rumah gitu ya. Enggak langsung. Ditunggu-tunggu dulu gitu. Sudah mungkin. Nah, ini ada kaitannya dengan pengobatan terakhir ini. Nah, kadang-kadang itu gimana? Ada orang sekolah bawah tuh. Pengobatan terakhir ini sekarang kan dalam air bagaimana? Ya, kalau kita sebagai dokter ya, gimana ya? Ya, kurang kita nggak bisa mempercaya itu. Itu prosesnya di otak kok. Di otak ya. Masa dengan garam bal? Kan di dunia air bagaimana belum ada penyelitian untuk... Menghancurkan pemboka, penyumbatan dan lain sebagainya gitu ya dok ya? Tidak ada penyelitiannya kan. Ini bisa menentukan apa-apa. Apa betul dok inti dari, apa namanya, stroke itu adalah penyumbatan. Yang paling penyumbatan, faktor utama penjawab itu adalah penyumbatan darah. Betul ya? Kealiran otak gitu. Iya. Terdiri kondisinya begitu. Memang stroke kan bisa dibagi perdaraan atau penyumbatan. Nah, kalau pendarahan itu... Nah, kalau pendarahan itu biasanya cuma 20%. Dan 80% itu penyumbatan. Nah, kalau pendarahan lain lagi. Ada memang... Faktor yang menyebabkan pendarahan kan... Banyak tadi faktor resiko itu. Ya. Nah, yang terutama tensi tinggi itu. Tensi tinggi. Nah, kalau orang itu kecah gitu ya. Pecah darah di otak, pendarahan di otak ya. Itu lebih berbahaya penyumbatan atau penyumbatan yang kecah itu dok? Ya. Faktor resikonya? Tidak, faktor resikonya itu sama ya. Cuma pada yang pendarahan ini memang biasanya lebih cepat memburu. Lebih cepat memburu. Tapi tidak selalu begitu. Oke. Nah, misalnya yang penyumbatan pun juga bisa berbahaya. Kalau sumbatannya besar, terus terjadi pembekaan seserah otak di sekitar jaringan yang rusak. Itu juga bisa menyebabkan koma. Menurun kesadarannya. Nah, kalau terjadi darah pecah itu di masyarakat sering terjadi ini. Seperti ada netizen itu ya. Ya. Mas, dari Katrin 8566 ya. Pengaruh nggak dengan jerung yang ditusuk terjadi waktu kelihatan awal mulai struk? Tuh, kalau ada seperti itu dok. Kan kalau ini suka tuh tusuk biar darahnya keluar kadang-kadang. Ada penyumbatan ganti. Di sini. Kuping. Terus sering ada cerita di masyarakat kayak gitu tuh dok. Ada protes juga masalahnya. Ada ya. Jangan panik jika ada keluarga yang terkenal, teman, terabat, yang terkenal. Lampak penyelamatkan. Sebagai lampak awal. Tindakan, tindakan 3K nya lah. Ya. Tusuk dulu jarum. Bagian kuping. Atau jari. Gimana coba? Gimana untuk menang wakilnya sekarang aja sih? Lalu saya sih nggak. Nggak anu ya. Nggak percaya. Masa ditusuk jari. Nggak ada pengaruhnya struk. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Karena itu kan prosesnya dari otak. Mungkin karena masyarakat berpikir penyumbuatan darah. Karena darah yang tersubat jadi susah jalan. Gini-gini jalan gitu loh dok. Gini-gini cepat juga. Yang tersubat di pembuluh darah otak. Masa ini yang ditusuk. Dan di jari. Oh berarti mesti ditusuk. Nggak. Iya. Masa atal ya. Karena memang informasi yang berada di masyarakat. Melalui wakil salat protes itu memang kadang-kadang harus kita lebih lagi ya. Makanya sering-sering konsultasi ke dokter sih. Lebih baik kalau masalah kesehatan kita ke rumah sakit. Bicara sama dokter karena lebih tepat. Jangan percaya banget lah gitu kan. Iya. Kalau belum ada bumbu. Nggak. Sebenarnya yang gini ya. Kalau. Ditusuk. Memang. Sudah ambil caranya. Kalau candel. Anu. Apa. Yang tangannya lemas. Mati rasa. Itu. Cepat-cepat ke rumah sakit aja. Iya betul. Ke IGD. Pasti ditangani. Dok. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Mitizen nih Mas Koping nih. Dari. Marif. Kawahyu. Kalau capek. Kita suka tekuk pergelangan tangan dan leher. Lama-lama bisa bikin stroke gak ya dok. Itu apa ya. Kayak gitu. Cetak-cetak gitu kan ya. Cetak gitu. Gini. 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 Bagaimana semua. Groban. bukan karena faktor itu intinya cuma karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah gitu ya kakak nah tapi itu ada hubungannya gak kalau struk itu dengan pikiran jadi kalau misalnya orang punya pikiran itu ngaruh gak ada struk beban kerja terlalu banyak ya kalau pikiran ya ya tergantung dengan stresnya ya kalau stresnya menyebabkan dadinya naik lain tapi kalau dia stres tapi janjinya ya normal-normal aja apalagi kalau didatangin sama dad collector ya kalau dia ngajar hati kalau dia ngajar hati cuman memang di masa pandemi ini kan pasti tingkat seorang itu meningkat drastis entah itu mikirin kehidupan sehari-hari kadang-kadang kerja juga ada banyak orang di rumah di gaji sparrow itu malu juga ke tensi ya kalau ada stresnya seperti itu ya ya citaran gak langsung sih bisa bilang begitu tapi kalau langsung karena stresnya langsung begitu ya enggak lah tergantung daya tangan masing-masing nah jadi kalau pikiran ya tergantung tadi ya kalau menyebabkan tensi ini malah jadi otaknya tapi stres berarti tidak selalu atau pengaruhnya ini tidak besar sekali untuk masalah psikologis ya dok lebih ke klinis ya lebih ke faktor lebih ke faktor bisa alami karena usia kuala mata tapi tadi belum terjauh nih dok ini bisa sebuah sebuah total atau gimana ya bisa kalau tidak terlambat memang bisa sebuah bisa sebuah itu tergantung besar kecil kerusakan yang di otak kalau besar ya biasanya selesai berarti lebih ke yang tadi dokter bilang 3 jam pertama yang pertama harus cepat bisa menangkan di masa itu ya kalau lewat dari itu agak sulit gitu dok untuk boleh sempurna karena kan setelah diagnosa terus ketahuan perubatan ada terapinya juga ada terapinya yang tadinya tangan sebelah ini kan amit amit ya Allah nanti diapain dulu di kita ini ada yang namanya medical rehabilitation jadi rehab medis kita melayani banyak pasien-pasien stroke di rumah sakit kita di lantai di sini di lantai 3 ya dok ya habis mengikuti terapi seperti itu ya dok itu prosesnya berapa lama sih dok biasanya iya kalau terapinya gitu terapi itu ya tergantung berat ringannya stroke wow dan juga makin awal kalau orang dirawat di rumah sakit biasanya lebih cepat lebih cepat dilakukan lebih baik di Indonesia sendiri yang banyak ya oh banyak stroke itu termasuk kasus melodi banyak untuk yang dirawat kalian banyak apalagi Indonesia makanan-makanan kuliner itu loh pak goreng-gorengan lagi-lagi gorengan lagi disalah ngedap rendangan nasi santan-santanan ya kan sebenernya baru gak sih makan-makan kayak gitu dok santan gorengan gitu oh ya pengaruh terutama ini ya memang kebiasaan hidup yang jelek itu kan begini ada beberapa yang misalnya merokok terutama orang yang peminum alkohol itu juga punya alkohol terus itu tadi pola makan tadi misalnya apa makanan yang berlemak yang berlemak gak boleh itu pagi-pagi udah bersantan masih masing-masing 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 seperti itu kalau narkoba ada banyak juga pas narkoba bisa ke stok gak ada ya ada memang pengaruh juga ada penggunaan penggunaan naksa itu baru gak tertentu penggunaan kebiasaan buruk itu selain itu juga ini selain karena stress juga banyak kurang bergerak misalnya olahraga ya waktu olahraganya itu diaktifkan nah di masa-masa kayak gini kan orang memang apa namanya mager nih apa-apa masing makanan run beli bagi juga online padahal ekon minimal kan buka bisa jalan-jalan itu olahraga jalan-jalan rantai GF rantai atas turun lagi itu udah seribu langkah iya makanya kan masuk olahraga hidup kebiasaan itu yang harus dipulihkan lagi ya kebiasaan makan yang harus lebih baik ini apa makanan yang mengandung sayur dan buah itu lebih bagus khusus diperbanyak sayur dan buah ya dok ya dan minum aduk yang banyak aduk ya aduk yang banyak diperbanyak dan dan